Saya ke Bu Yulianis, yang banyak tahun seperti itu. Saudara saksi ya, saya kembali lagi tentang sumber pembelian herit. Ya, Pak. Di pihak Anda ini, yang Anda sudah jelaskan bahwa sumber daripada pembelian herit itu adalah uang cash Rp150 juta dan cek senilai Rp150 juta. Ini ya sama di jelaskan tadi oleh Bu Seba Saksi. Neneng. Neneng, itu ya Neneng? Ya, benar ya. Uang sebesar Rp150 juta tadi yang cash tadi itu, Anda serahkan pula siapa? Kalau di laporan harian, laporan harian itu ditulisnya itu hasil. Ceknya juga, di bonggolnya ditulisnya hasil. Karena yang nulis ceknya kan Bu Neneng sendiri. Dan tulisan hasil juga, Bu Neneng sendiri yang nulis. Dari mana Anda tahu bahwa uang ini digunakan untuk pembelian herit? Dikasih tahunya begitu, Pak. Yang saya tahu? Jadi, gini Pak, maaf ya Pak, saya terangin dulu. Cek itu ditulis tanggal 12 September. Ya. Dan mobil itu juga kan datangnya tanggal 12 September. Ya. Tanggal 12 September. Dan uang berangkas juga keluarnya sebenarnya tanggal 12 September. Makanya di laporan harian. Kita ada sebutnya laporan harian. Adalah laporan dari semua. Dari berangkas, cash kecil, dan bank. Itu tidak dicatat pas tanggal 12 September. Karena waktu itu yang megang cek saat itu masih Bu Neneng. Yang nulis cek juga masih Bu Neneng. Kemungkinan Bu Neneng lupa ngasih tahu kami.